Sedang mengevakuasi jenazah almarhum orang tua Gekasih Salo. Beginilah rekaman video amatir menampilkan perjuangan sejumlah warga saat memikul jenazah yang berada dalam peti mati. Video warga memikul jenazah melewati jalan terjal dan berliku viral setelah diposting di media sosial. Video viral ini terjadi di desa Salukona, Kabupaten Mamasa, minggu kemarin. Saat dikonfirmasi selesai siang, warga yang memposting video ini bernama Jono Paulus mengungkapkan jenazah ditandu sejauh 15 km, melewati jalan terjal dan berliku serta menyeberangi anak sungai. Bahkan proses menandu jenazah dilakukan warga secara bergantian selama 5 jam. Jenazah yang ditandu dalam video tersebut merupakan warga setempat bernama Salo, berusia 60 tahun. Salo meninggal dunia pada Jumat malam, di mana proses pemakaman jenazah dilangsungkan di dusun Rante Pongo, kecamatan Mamasa. Jenazah terpaksa ditandu warga setempat lantaran akses jalan dari rumah almarhum menuju mobil tidak dapat dijangkau kendaraan karena kondisinya rusak dan sempit. Menurut Jono, buruknya akses jalan menuju kampung halamannya membuat banyak warga setempat enggan berobat ketika sakit. Jalan kesana itu memang terbilang sempit ya, walaupun dulunya itu pernah dirintis oleh alat berat, namun berhubung karena medannya memang mudah longsor ya, disertai dengan hujan deras, akhir-akhir ini memang sering terjadi di daerah kami, sehingga membuat akses jalan ke sana ini tidak bisa diakses oleh kendaraan. Warga berharap kepada pemerintah agar memperbaiki kondisi jalan ke desa Salukona. Buruknya kondisi jalan ke desa tersebut tidak hanya membuat warga sulit memeriksakan diri ke rumah sakit, namun juga kesulitan meningkatkan perekonomian. Abdi Febriadi, Mamasa, Solosi Barat